Diguyur hujan deras sejak minggu malam, akses jalan di banjaran menuju Pangalengan dan Soreang, Kabupaten Bandung terputus Senin Siang. Selain mengganggu aktivitas warga dan arus lalu lintas, banjir setinggi lebih dari 50 cm ini juga menggenangi sejumlah pemukiman warga. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Bandung sejak minggu malam mengakibatkan aliran sungai Cisangkoy meluap dan menggenangi ruas jalan raya banjaran Kabupaten Bandung Senin Siang. Jalan yang menghubungkan antara banjaran Pangalengan dan Soreang ini tergenang dengan ketinggian air berkisar antara 50 hingga 70 cm. Akibat banjir ini arus lalu lintas dari arah banjaran menuju Soreang dan Pangalengan ataupun sebaliknya lumpuh total. Beberapa pengguna jalan yang akan melewati genangan banjir terpaksa dievakuasi warga dan petugas BPBD Kabupaten Bandung dengan menggunakan perahu gerobak dan delman. Menurut warga banjir kerap melanda setiap kali hujan teras mengguyur kawasan tersebut. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam sejumlah pemukiman warga dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Namun tak seperti banjir yang melanda daya Kolod, Balai Endah, dan Bojong Suang yang memerlukan waktu untuk surut, banjir di kawasan ini lebih cepat surut hanya dalam hitungan jam. Warga berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk mengantisipasi musim berbanjir yang kerap melanda kawasan ini setiap musim hujan tiba. Jandra Febriana, Kabupaten Bandung